Sultra, bawa saya, bawa saya, bertempat di salah satu hotel di kota Kendari, sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sultra untuk masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik pada Senin 7 Oktober 2024. Pengangkatan serta pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD itu dilakukan langsung Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sultra yang dihadiri seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Sultra, serta perwakilan partai politik dan tokoh masyarakat. PJ Gubernur Sultra Andap Budi Revianto bilang agar hubungan kerjasama serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat semakin baik dan terus ditingkatkan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Andap juga berharap tiga fungsi DPRD berupa politik legislasi, politik anggaran, serta politik pengawasan dapat berjalan seoptimal mungkin untuk jalannya pemerintahan serta berkelanjutan pembangunan di Provinsi Sultra. Dia menghentaskan berbagai permasalahan di sini, sebut saja starting, kemudian juga tingkat pengangguran terbuka dan berbagai problem. Mari kita bekerja bersama-sama untuk menentaskan amanah. Sebaik-baiknya keberadaan kita adalah seseorang ataupun insan yang bermanfaat bagi Sulawesi Tenggara. Berhasil memperoleh suara terbanyak, Partai Nasdem dan PDI Perjuangan menjadi ketua dan wakil ketua sementara DPRD Sultra sambil menunggu pembentukan alat kelengkapan dewan berupa komisi-komisi. Ada pun komposisi ke-45 anggota DPRD Sultra terdiri dari Partai Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan, masing-masing 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PKS, PBB, dan Demokrat masing-masing 4 kursi, PKB, dan PPP masing-masing 3 kursi, serta Hanura 1 kursi. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.